selamat menikmati terima kasih 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 langsung bayar kita nih banyak-banyak priser yang tahun lalu ya, begitu ya jelaskan gitu kan apanya sudah ada kasus utara kan dia lakon seperti itu kan mbak, yang dulu berarti sudah ada presidennya mbak timur juga sama berarti ada presidennya, kenapa takut aduh ini paling nakut-nakutin saya jadi takut gitu ya mesti jelas gitu ya mbak, ini kan sudah ada presidennya kan ini PU nya terlalu takut ini saya lihat orang PU ini terlalu baik pernah akut ini PU ini ini udah kita putuskan, jadi 24 selesai 24 selesai ya yang penting saya bilang kalau bicara uang negara, tidak ada aliran dana masuk ke kita atau masuk ke orang lain yang salah itu aja makanya kita kerjasama dengan PPATK dengan baik ya kalau dituduh korupsi itu betul-betul uang yang dibayarkan itu kemana dikejar nah sama seperti uang 40 miliar kita yang bayar kita lagi mau kejar nih semua uang kita keluar kita kejar sama PPATK kemana uang ini alirannya kemana kita udah punya jujur aja nih hampir semua punya 4 DKI punya aliran dana kita punya sekarang jadi jelas sekali duitnya kemana kemana itu jelas sekali istrinya belanja kemana, anaknya belanja kemana kita tahu itu lebih penting kalau bicara soal korupsi nah kita juga bisa buktikan biaya hidup dia pajak yang dia bayar harta yang dia punya sesuai atau tidak tinggal kita mau pakai atau tidak kalau soal cuma putusan ini ya jangan takut logika kan bisa jalan gitu ya justru kalau tahun lalu untung kita kalau dia bilang sama kecuali tahun ini turun pak nah kita bisa masalah pak tidak pernah turun kan tahun ini kan pak tanah pasti naik terus kan nah oke peraturan gubernur di perpanjangan biroprasalkun bisa selesai gak? ijin pak untuk kaitan yang tadi pak itu kalau selatan malah gak mau pak pak dia minta presil yang terbaru selatan? iya alasannya? alasannya kondisi satunya sudah beda bahkan itu pun juga gak mau pak dia minta 5 juta kalau presil 3 juta ini membingungnya nah sekarang gini pak kalau orang seperti itu nanti kita carikan caranya kalau sungai kan udah jalan inspeksi tapi kalau tanahnya dia itu tidak bersertifikat misalnya ada sertifikat juga ini memang kesalahan dulu nih pinggir sungai dikasih sertifikat girik pak ya kalau girik kita berikan hak giri pak sertifikat karena itu ada hak perdataan masalah ya itu emang masalah nah sekarang kalau mereka tidak mau kasih sungai tidak bisa digeser kepentingan umum nanti mereka biasanya pemerintah membewaskan dengan konsinyasi titip di pengadilan yaudah kalau gitu kita tidak mau menghambat pekerjaan kita titip ada yang lain? kalau nego-nego satu-dua orang sudah bisa pak kami jadi gubernur wakil gubernur cuma dipilih 52,7% pak jadi kalau semua keputusan mesti ada 47% pilih ya gak jadi keputusan ya mohon izin pak dari Jakarta Barat ini menyikapi soal apresial kebetulan kami di barat lagi berjalan proses pembayaran jurwe 2 tahun 2009 dari 92 masyarakat yang ada disitu hampir sekitar 78-an setuju dengan apresial tahun 2010 ada 18 bidang mereka menolak kemudian akhirnya kita coba untuk melakukan apresial ulang nah apresial ulang itu kita lakukan pada tahun 2012 Alhamdulillah 17,7 tinggal satu nah yang satu ini mintanya memang agak sedikit berlebihan akhirnya langkah yang kita ambil kita lakukan konsinyasi karena cuma satu tapi artiannya apresial itu memang bisa berubah untuk menyesuaikan pada saat waktunya pembebasan itu pak jadi antara 2010 dengan 2012 kenyataan harga tanah udah berbeda maka dia minta juga dilakukan apresial ulang makasih pak dari barat jadi saya kira yang selatan ikutin saja pak kalau memang dia minta apres lagi yang harga baru apresial baru ya sudah lakukan saja paling agak telat goyangnya agak telat sedikit jadi begitu dia masih ngotot harganya lain pak konsinyasi aja dia mau tuntut tuntut saja sudah ini bukan buat kepentingan pribadi kita kok apa ya ada pembanding yang lain setuju dia cuma beberapa kelompok dia setuju dia tuntut saja kita kerjakan saja udah taruh uangnya dia tuntut kalau dia menang ya sudah menang ya menang PT UN kita ya PT UN nanti urusan berdua kira-kira gitu pak ujian taban satu pak berkaitan dengan setuju tidak setuju ini ada yang setuju pak contoh dia setuju tapi dia gak mau di belokin gak mau dilurusin tanah itu oleh kita kan dilurusin pak kondisi saat ini belok sungai itu belok nah terus oleh kita P2WCC ini dilurusin pak dia gak mau dia setuju program ini tapi jangan di belokin asli sungainya belok belok asli sungainya belok kita harus belok kenapa dilurusin inilah saat 2 RT itu barangkali dari pak puji pak dari balai pak dari balai bisa menjelaskan pak cuma dijelaskan pak karena sungai belok sama lurus beda loh pak kekencangannya pak sungai itu alaminya mau belok-belok jangan diluruskan pak baik mohon izin pak jadi itu di RT 12 kalau gak salah pak RW 12 itu sungainya melingkar pak melingkar terus kita usaha untuk diluruskan karena apa karena kalau kita melingkar itu jalannya air secara teknis akan lebih buruk dibandingkan kalau diluruskan ini secara teknis namun masyarakat pada waktu itu menolak nah ini mungkin dari pak usbaya dia ada opsi untuk memindahkan ini pak wakup ini pak wakup kalau kita lihat beloknya itu pak diluruskan bisa gak mau di sini pak wakup solusinya lokasi bekas sungai itu kita pindahkan dari lokasi mereka ke situ tapi barangkali kita berikan fasilitas mereka itu opsi pertama opsi kedua ya kita harus menuruti konsep pak wakup tadi ya belok ya belok cuma agak sedikit ini pak karena di ujung sana bisa diluruskan sebelahnya agak belok itu opsi pertama adalah mereka kali yang belok itu pak kan diuruskan kita uruk kita pindahkan kita bangun rumah di situ mereka balik lagi ke situ kita pindahkan ke situ yang kedua ya kita ikutin selera alur sekarang ini pak belok tapi agak sedikit ini pak terlalu patah beloknya saya tidak ngerti kenapa kalau ikutin yang alami lebih buruk pak jadi beloknya ini terlalu ini pak terlalu tajam jadi sesuai dengan apa perhitungan teknis memang sebaiknya diluruskan sebaiknya sebetulnya apa kita dulu udah rapat-rapat dengan tata ruang masih dengan yang apa-apa ya berkaitan dengan percanaan tersekali ini pak memang kalau percanaan awal dari WCC itu mengikuti alur sungai di alur sungai awalnya dulu ya nah namun demikian kita juga menyesuaikan dengan lembar cana kota yang sudah ada dari tahun 70-an yang sudah ada nah sehingga memang lembar cana kota yang sudah ada itu banyak apa namanya perusahaan-perusahaan yang memang juga dari percanaan awal dulu rupanya kalau dia sebagai pelabri sebaiknya lurus seperti BKT kan lurus tapi karena alur sungai yang ada percanaan terakhir kita memang mengikuti alur sungai yang ada pak namun sudah dapat dengan tata ruang yang dulu nah kurang terasa itu kombinasi antara percanaan WCC sekarang dengan percanaan yang ada pak jadi ada yang pelok ada yang lurus gitu nah juga berkaitan dengan mungkin pak kalau waktu itu juga mengingat SIPT sudah ada di kira-kira sungai dan sampai bertabrakan pak itu yang makanya keluar terasa yang yang dulu ya yang sekarang lurus itu pak jadi mungkin seperti itu pak saya begini itu kan hanya berapa meter sih yang orang itu tidak setuju yang mau di lurus 2 RT 2 RT kalau memang mesti ikutin belok-belok ikutin belok-belok saja ya sebenernya sungai itu dibuat belok-belok itu sebenernya mahan dia tidak cepat pak justru yang disodet-sodet itu yang masalah sungai itu ya alami ya masih belok ya kalau kita luruskan bisa masalah nanti kita malahkan bisa ngantamnya terlalu malah terjadi erosinya lebih besar tadi ya caranya makanya nanti-nanti berkelanjur ke pakarannya ini 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 yang menurut diruli adalah halusnya yang ada sekarang nah yang ini adalah terasa terus karena itu siapa yang mau ambil itu saya mau tanya berkanya ini jadi bisnis nanti jadi ini kita malah kalau bisa digali sebagai pakai baik digali semua dikasih atau ini ini makanya kalau kuning ini dicaplok orang ini ini dicaplok orang kalau kuning ini Pak makanya saya bilang ini kalau kita menuntut yang dulu-dulu ya ini sudah ada niat ini berapa luas ini 4,7 hektare kan ini jadi perumahan gak lama ini dia gak bisa sudah ikutin yang lama aja udah kalau bisa banyak diromba aja kalau bikin petas aja kok ini niatnya udah gak bener ya kan ini niatnya udah ya kan ini niatnya udah 4,7 hektare Pak tempat makanya masih romba makanya ini tolong nih jangan buat-buat kerasannya hati-hati ini ini 470 ribu meter loh ya 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 Kalau teknis, saya tidak tahu, mungkin saya tidak salah baca buku kali Teknis justru lebih aman isotin yang alami Supaya tendangan air di belakangnya semua itu lebih pelan Itu teknisnya loh, Pak Gak tahu kalau ada teori yang lebih lain ya Yang saya baca sih begitu Betul, Pak? Itu kalau ini diruruskan, Pak ya Itu tendangan makan air kiri-kanan itu berubah lagi loh, Pak Nanti dia-dia erosi kiri-kanan berubah lagi loh, Pak sih, tendangannya Betul, Pak, mohon izin, Pak Jadi memang kalau diluruskan, kalau dengan kemiringan yang sama Tentunya akan menghasilkan debit yang lebih besar Namun kita bisa kontrol dengan kemiringan itu, Pak Sehingga kecepatan bisa kita kontrol juga Makasih, Pak Kemiringannya gimana, Pak? Kemiringan lantai Kemiringan lantai Ya, bisa, saat ini bisa di Karena Pak, kemiringan dasar sumai ya Masanya kemiringan dasar sumai cepat sekali berubah karena endapan, Pak Itu pertanyaan saya di situ, Pak Dan saya bapak berbicara, seolah-olah ada bak, semen Lantainya semen, bapak atur, dan bapak selalu hilangkan Kalau itu sudah jendapan, bapak mau miring berapa, bapak tetap datar lagi ya, Pak Itu persoalan baru lagi, Pak Sekarang pertanyaan saya, ini tanam, siapa yang mau ambil? Pertanyaan saya, tanam punya siapa? 47.000 meter persegi Kalau kemarin dimerakan, bisa jalan kemarin Ini kan, miru juga tidak, kuning lagi Berarti sudah siap-siap, Pak Pak, aku 7.000 ya, satu perumahan, Pak Ada apartemen itu Itu yang diriur aja, Pak, ya Itu yang membuat warga itu sakit hati, Pak Jadi warga kita sakit hati Ketika mereka digusur, tiba-tiba diganti apartemen mewah Padahal bilang waktu gusur itu mau memperbaiki saluran air, mau banjir, mau demi rakyat Itu yang membuat orang benci Kenapa orangnya tidak rela akhirnya, marah orang Karena kayak gitu kejadiannya Tiba-tiba 47.000 meter persegi, siapa? Itu sudah ngajuin SCP-PT lagi? Ada PT ya, Pak? Pak Kamal? Ada PT yang sudah ngajuin SCP-PT? Ada Nah, kan saya sudah tebak Ini namanya contoh permainan di DKI Sudah ada perusahaan yang Cabut aja, Pak, SCP-PT Kita merahkan kalau gitu Beli Kita beli sama dia, PT-nya Sudah keluar SCP-PT Belum kerjakan, Pak? Ini sudah keluar SCP-PT Yang sudah keluar yang mana? Yang mana samping? Yang begitu kita luruskan gitu Itu semua, kan? Makanya ini sudah ada niat Sudah balikin Tidak mau tahu Ikutin yang alam Existing saja Pak, saya tambah biayanya sedikit Tidak mau tahu, Pak Jadi sekarang malah SCP-PT itu just Haknya dia mesti beresin Ini contoh caprok lahan kita Jadi itu perusahaan SP-PT Tiba-tiba kelebihan 47.000 meter Enak sekali dia Tiba-tiba dia peluasan ini Gak usah pembebas Dicaproknya gitu Wah ngeri permainannya Itu berapa duit? Kalau kasih 10 juta berapa? 47.000 itu 4,7T ya? 4,7T ya? 10 juta, Pak Kalau industri sekarang Ada 10 juta 30 juta lewat, Pak 30 juta lewat Kalau rata-rata 25 juta Sudah 10T Mengerti itu? Sekarang bisa gak diroba lagi? Ya ikutin aja ya Sampai yang P27 Sudah bisa ya, Pak Kita ikutin aja yang Pak, berkaitan dengan ini Satu lagi, Pak Ke ujung sedikit, Pak Raya Kretapi Itu ada satu RT, Pak Jadi dia setuju juga Dengan program ini Tapi minta tanah pemba 8-5 meter dibangunkan rumah Pak Pujo, yang mana Pak Pujil? Tanah kereta api, Pak Kalau tanah kereta api Kita gak bisa, Pak Jadi dia minta pengganti Tanah kita, Pak Tanah kuburan Kereta api Masyarakat Bukan masyarakatnya Dia mendiami Tanah kereta api Ada satu RT di situ Dia bisa, Pak Nah, terus oleh kita Kita mencetipkan Kita hanya bisa Pindahkan mereka Ke rumah susun Yang kita sediakan Bisa terdekat Atau jauh Jadi tidak ada Pembagian lahan, Pak Maka tadi baru saya bilang Sama teman saya, tuh Ada Kiai dari Jawa Timur Saya bilang, Gus Ada Berapa pesan Itu Sandri kamu bisa bantu Untuk apa, Pak? Kita mau dudukin Monas sama Balai Kota, nih Saya bilang Sebenarnya Pemdam pada marah sama saya Mindak saya keluar Saya mindak ganti juga Tanah di ujung mana, gitu Boleh, kan? Tentang mindak bagi dua BPN bagi sertifikat, gitu, Pak Jadi sertifikat balai Kota, nih Setengah buat saya Kali saya dudukin Mana ada konsep bagi lahan Seperti itu Yang ada, gitu Sedihkan rumah buat mereka Ini jelas Kemarin itu RSI begitu Maka saya marah kemarin Rumah susun tidak mau Kami maunya yang dua lantai Maksimum Ini Jakarta, saya bilang Orang kaya saja Sekarang tidak bisa Tinggal di rumah dua lantai Kalau gak kaya sekali, saya bilang Pajaknya makin mahal Mesti tinggal di apartemen, saya bilang Tapi nuntutnya begitu Tidak mau di rumah susun Ini Jakarta, gimana, saya bilang Jadi memang udah Ini kalau kita gak Prinsip Kita gini Untuk B2T ya Tim B2T Prinsipnya sederhana saja Kita tidak ada manipulasi Tidak ada maktab Tidak memeras Tidak minta komisi Kepada rakyat Dan kita tidak mencuri Tanda rakyat Siapapun kita tidak takut Karena ini untuk kemenangan orang banyak Kejauhan kita Niatnya nyolong Selama kita benar Untuk orang banyak Terima kasih mati seribu Dari apa mati sepuluh juta Kalau dua-dua harus mati Kira-kira begitu Gak ada pilihan Kasarnya seperti itu Tentu kita ingin Tidak ada satupun yang mati Nah sekarang saya mau tanya Ada lurah gak Jangannya udah diajuin Ijin apa lagi pak SIP3L Ada gak yang di Bekas itu Kita putusun kembali Masa apa ya Kembali saja Jadi tolong Dinas tata ruang Periksa nih Ini banyak sekali Pencurian-pencurian lahan Model-model begini Jalan terus aja pak Jadi bapak yang bisa kerjakan Kerjakan aja pak Mau serabutan-serabutan Kerjakan aja Bisa dapat berapa Yang penting kiri kanan-kiri kanan Tidak perlu diikutin dengan mulus gitu kan Yang bisa berapa Lakukan aja Pak yang soal itu Tetap tidak bisa Kasihkan lahan Tidak bisa pak Kita bangunkan rumah susun pun Itu hanya tinggal Bukan diberikan Karena pengalaman kita Rusun sewa saja Dia jual Nanti kembali lagi ke sungai Yusuf sekarang kita lagi coba Untuk memberikan pesan Kepada orang yang menduduki tanda negara Anda tidak dapat apapun Tapi Anda kalau betul-betul Hanya butuh rumah Kami akan bangun sebanyak mungkin Ini udah plot dari Pak Damal 700 hektare Di daerah Marunda Ada pekerjaan Ada kawasan industri Ya Anda boleh tinggal disitu Dapat pekerjaan Kita urus Tapi kalau Anda berharap dapat Uang kerohiman Uang ganti untung Tidak ada lagi di Jakarta saat ini Yang ada uang preman aja Preman kita lawat preman Kira-kira gitu Anda punya uang Anda punya nyari Kita punya uang Punya nyari Punya senjata Dan punya kuasa Tapi bukan nyingkirkan Anda Kasih Anda rumah tinggal yang layak Kasih pekerjaan yang layak Anda miskin Perbaiki miskin Anda Urus anak dengan baik Kami kasih anak Anda dengan KJP Sampai kuliah Anda mau dagang Tidak mau jadi pegawai Kami sediakan pasar Restribusi harian Supaya nasib Anda berubah Tapi bukan merampok Uang rakyat juga dari APBD Ini jelas pesan kepada siapapun Kepada rusun Kepada pemerintahan Jelas pesannya Kita tidak mau tolerir Pak Gubernur sudah pesan seperti ini Ya tidak ada lagi toleransi Ganti untung Anda miskin Oke Anda miskin Jakarta peluang jadi kaya Ada tempat usaha Bisa Anda undi Rumah kita kasih sama Anda Anak Anda pintar Kita kasih kuliah Kasih sekolah Yang penting anak Anda Dididik dengan baik Ini tidak ada lagi Tuan tanah Kuasai lahan segala macam Jual belikan Sewa-sewakan Tidak ada lagi Kalau dengan cara ini kita berhasil Maka saya yakin Nyali orang kuasai tanah Di Jakarta berubah Kalau sekarang Keenakan Pak Bapak bayangin Ini P2T kan Saya bangun rumah Ini ada BPN Ini tanah hak milik saya Saya bangun rumah Di atas tanah hak saya Lalu datang P2B Ada tambah izin Dibongkar Dapat uang ke Rohiman Tidak dapat kan Saya bikin tanah Di tanah Bapak Rumah Sekarang Bapak ngerasa Tanah negara Ini Bapak misalnya punya tanah Punya kebun Saya dudukin kebun Bapak Kalau Bapak setuju Pembebasan Bapak ganti saya Bapak setuju gak Seperti itu Kalau tanah Bapak Bapak setuju tidak Ini tanah negara Punya kita semua Ada yang mana Ganti rugi Anda Tidak ada Cuma karena Anda telanjur Girik Sertifikat oke Mana ada girik Kasus kita yang di Wali Kota Jakarta Barat Hanya sepotong girik Kita sudah punya Sertifikat Ali Sajikin Sudah menang Lalu Tidak pernah Wali Kota Menurunkan PM1 ya Tidak pernah ada Hanya seorang mantan Lula Bersaksi Bahwa bener Tandanya dia Lalu kita digarong Kata Wali Kota Diambil Kandor pengadilan Kandor jaksa diambil Kandor jaksa sama pengadilan Bisa disahkan Balikin Kita lalu suruh bayar Mbak Bumiliar Dari mana Jakarta ini penuh mafia Tanah ini Jakarta ini Main semua ini Nah ini kita Mesti lawan bersama Tapi tentu Tidak menyingkirkan Orang miskin Orang miskin Harus kita kasih Tempat yang layak Jadi kalau dia Memang lebih suka Pilih uang Pulang kampung Ya silahkan Pasti Mau pulang kampung Kita kasih truk Angkut barangnya pulang Tapi kalau cuma Jual beli Jual beli Tidak bisa pak Udah nangis-nangis Depan saya pak Udah saya cek Ibu-ibu Nangis-nangis Minta uang Kerohiman Dia punya rumah Sewan 25 juta Di tahun Nanti tiga Di daerah Muara Angke Bongkar satu Pindah lagi ke depan WC Kakus pun Dihitung Kerohiman Semua dikasih Tanda Mau 100 tower pun ada Jadi siapapun Tinggal di daerah Terang-terang Kita bongkar Tanpa ganti apapun Tapi dia dikasih rumah Dikasih kulkas Dikasih TV Dikasih spring bed Dikasih gas Sampai Meja makan Lengkap 6 juta Uang Kerohiman Tidak ada Karena itu cuma Jual beri saja Baru Jakarta Bisa berhenti Penjalan tanah Seperti ini Kalau tidak pak Sampai kami Selesai sini pun Tidak ada pak Kita nyatakan Perang terbuka Saja sudah seperti itu Jadi ini Sekali lagi Kurang ajar sekali Tolong diingatkan Saya bisa lupa Ini tidak lama Pesat yang ngajukan 4,7 hektare Wah Benar-benar Tidak tahu Salah Di mana Tadi saya belum dapat Rekaman P2B Camat Lurah Semua terlibat Jadi kepadinas Dibodoh-bodohin Jadi begitu Mau bongkar Perintah surat bongkar Anak buahnya yang panggil Ormas datang Lalu laporannya Tidak bisa dibongkar pak Karena ada Ormas menghalang Ormas yang ngatur semua Saya punya rekamannya Semuanya Ini zaman canggih pak Bapak disitu aja Saya bisa rekam pak Bapak nanti nomornya Saya bisa rekam Masa pita suara bapak Saya bisa dapat sekali Kalau saya nginjer bapak Itu pak ya Saya bisa dapat semua Ini lengkap Rekamannya semua Permainan P2B IMB Semua ruko Berapa duit Kita serius nih Untuk berantas Kalau gak Jakarta Gak beres Gak mungkin beres Jakarta nih Kalau gitu caranya Dibiarkan Kita udah punya Rekaman itu semua Terang-terangan Berapa harganya Daerah ini sih berapa Aturannya gimana Kita udah punya semua Kontaktor mana yang main Lengkap tuh semua rekamannya Tinggal kita mau tangkap Atau gak mau tangkap Atau udah sekarang Kita tinggal aja Pertobatan terlalu terbuka aja Kalau gak mau Kita binasakan Gak mau dibina Penjarain aja Semua Rusak Bikin sembarangan Dapatkan dirugi Minta izin baik Susah Kan Jakarta lucu kan Gak juga izin baik Bik Lampat Kita ampun Caplok aja Udah caplok Lebih gampang Dan dirugi Lebih ganti untung Rusak Nah bisa lagi Apalagi yang P2T Masalahnya sekarang Gak yang tadi Tidak ada toleransi Kalau kereta api Kita gak bisa Kalau kereta api Gak bisa Makanya itu juga Kalau dalam kerohiman Zaman itu Kalau mau ganti rumah pun Ganti bangunan Maka kita lebih cocok Pindahkan mereka Ke rumah susun Kita isi Kan dia mau rumah kan Kalau anda mau rumah Kita kasih rumah susun Anda mau kerja dimana Masih seputar Jakarta Kalau orang mau kerja Bener pak Kasus waduk pulit pak Ketemu saya satpam Saya bingung Kenapa orang sungkem Sama saya Gugungan apa Dia bilang pak Saya itu Tinggal di Marunda Sekarang Loh Kan jauh saya bilang Kok kamu mau kerja disini Tapi anak istri saya Jadi tempat rumah yang bagus pak Anak-anak saya main yang bagus Kalau cuma saya Kan tidak masalah pak Saya datang lebih pagi Pulang lebih terlambat Masih Jakarta kok Itu namanya suami bertanggung jawab Kalau kita mau menafkai Rumah kita Ke Papua pun Kita mau kerja Kayak ini bilang Dia mau tinggal di rumah Dua lantai Dua satu lantai Yang luas Kita ada program transmigrasi Ke Kalimantan Tengah Kita tanggung Sampai biaya Dia sampai 4-5 bulan Mau tidak Tidak Mau juga Karena dia mempunyai calon tanah Di Jakarta aja Dari sini pindah lagi Di sini pindah lagi Pindah lagi Terus main begitu Nah ini mesti diselesaikan Soal-soal Jakarta seperti ini Yang penting P2T Jangan terlibat Soal tanah ini pak Maksudnya hati-hati sekali P2T Kalau P2T terlibat Minta komisi balik Wah Pak Gubernur sama saya Pasti kita tanggap pak Karena ini udah telanjur Masuk sini pak Mari kita masuk sini Kepilih bukan Alhamdulillah pak Tapi Astagfirullah Jujur aja pak Kita masuk sini Bukan Alhamdulillah Istighfar udah nih Maka kita F**k aja udah Gak ada pilihan Kalau tidak Tidak jalan pak Jakartanya pak Semua mafia Dari yang pengusaha Yang kaya Ada yang dudukin 2 hektar Di wadung Buat alat berat 2 hektar berapa? Duit 2 hektar Mau datang ke rumah Pake ajak om saya Lagi segala macam Ada urusan Dia bilang Ada urusan Kalau putus Buang keluarga Putus aja Saya masuk sini Udah Istighfar Kalau saya masuk sini Alhamdulillah Kamu boleh Menurut macam-macam Sama saya Saya udah tiap hari Kerjanya kayak Mau perang kok Mau berantem Ayo Tiap hari kok Tiap hari Katasi masalah Ini gak ada Gak ada alasan Ini yang kita Mau lakukan Ya jadi Ini penting Jadi Soal tanah Tidak Tidak ada pak Ganti rugi Cari saja Karena bapak Seleset ganti rugi Makanya bank dunia Saya usir pulang kampung Itu pak Kalau usah ngajarin kita Ganti untung Kita mau Cuma kasih rumah Kalau ada sertifikat Oke kita kasih Kalau tidak punya rumah Rumah gubuk Kita kasih rumah yang layak Anakmu Mau sekolah kasih Tidak punya kerjaan Kita kasih Kita carikan Di KPM Jelas Semua jelas Ini menuntut saya nih Kekongnas HAM Bila saya bilang komunis Saya tidak memarahi mereka Komunis Saya cuma bilang Kalau anda menuntut bagi lahan Itu namanya konsep komunis Saya tidak mengatakan orang Di waduk itu komunis Jadi karena LSM yang mau minta lahan Mau minta dua lantai Tersinggung Ngadu ke masyarakat Bila saya tuduh mereka komunis Dia bilang Saya mirip Pak Harto Bapak bisa bangunin Sampai hari ini Tersanjung juga Nyamain saya sama Pak Harto Saya bilang Saya bilang Orang PKI Saya bilang Komunis Kalau kita gusur Orang Mijia Orang Mijia Tidak punya rumah Itu namanya kapitalis Kita Pernahasi Lais Undang-undang Mengatur dengan jelas Kita Balak-balikin Dua ekstrim Komunis Sama kapitalis Kita Pernahasi Lais Orang Masih jelas Ya saya kira Peraturan Komunis baru Tata ruang Bisa cepat Taknya Pak Tanda tangan Kumpulkan saja Sehari Langsung Tidak boleh Satu Sekarang ini Satu bulan Panggil aja Kumpul Para-para-para Dulu saya Bupati Surat itu Hitungan jam Surat masuk Saya suruh seketas Staff pribadi Ketik balasannya Tinggal dia datangin Bawa kopi Kasi ke Birohukum Nih Pak Bupati Mau balas Cocok tidak Kalau tidak cocok Hadap Ayo mendebat Di dalam Kalau cocok Hitungan jam Selesai surat Ini satu tempat Turun lagi Bagian Saya silahkan Turun lagi Satu SKP Ini satu bulan Mati aja Kita mau Kumpulkan semua Panggil Langsung Para-para-para Semua Lalu cepat Panggil aja Bila pun di ruangan Saya Semua Masih cepat Verbal ketik saja Nyontek aja Pak Nyontek aja Bungkut Kalau jaman dulu Masih ketik Ketik ulang Kalau ketik ulang Capek Ini juga diganti Lokasi Langsung Terimakasihkan 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 Susah Ya kalau Dulu ketik ulang Salah ketik Bosnya Cerebet Pulang Lagi Pakai kandor polisi Masih suka Pakai ketik itu Terimakasihkan Supaya lama Sampai lama Benar Beri Bajaran Sampai 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 Cari Paterai Yang Latua Itu Tanah Girik Sering Begitu SKT Paterai Yang Tahun 60an Yang Berapa Perak Sampai 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 Bungkut Tanah Ini Sudah Diklore Dari Kaki Jual Belinya Gitu Aduh Aku Panja Sengketa Tanah DPRRI Dua Setengah Tahun BPN Saya Sering Ketemu BPN Saya Tahu Benar Main Tanah Itu Panja Asyid Negara Saya Tahu Betul Dua Setengah Tahun Lumayan Tiap Hari Masuk Kerja Itu Saya Bukan DPR Yang Madol Saya Tiap Hari Masuk Kasus Saya Tengah Terus Jadi Sudah Tahu Ya Jadi Ini Sekiranya Bisa Selesai Nah Berarti Tidak Ada Lagi Yang Lagi Tinggal Yang Tidak Yang Lagi Saya Sengaja Tekankan Ini Berikan Kedepan Tidak Ada Ganti Untung Kecuali Ada Certifikat Kalau Harga Appraisal Masih Nolak Kita Kerjakan Karena Ini Sungai Dia Bisa Pindah Kecuali Saya Membangun Pasar Yang Bisa Saya Pindah Itu Undang Undang Tentang Lahan Itu Seperti Itu Filosofi Sungai Tidak Bisa Tendam Bagaimana Ya Ada Yang Kena Ya Harus Kita Lakukan Ya Silahkan Mbak Bapak Kuey Nya Dimana Yang Bapak 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 Assalamualaikum Selamat Suri Selamat 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 Pertama Terima kasih Semoga Untuk Memaparkan Laporan Di Kalijil Mula Mbak Dan Pembalah Yang Harapannya Bisa Mendapat Solusi Pembalah Menur Kalijil Mbak Ini Diprogramkan Pekerjaannya Untuk Promotasi Kami Yang Sebetulnya Konsepnya Lebih Keperatan Kawasan Dan Kali Yang Sudah Banyak Mengalami Perlembangan Perlembangan Khususnya Dari tahun 80an 8,5 Kilometer Jadi Dari Pintu Air Manggarai Sama Dengan Siklal Jadi Ini Jadi Fungsi Fungsi Dari Pada Ciliung Lama Untuk Kedepan Kita Manfaatkan Untuk Sebagai Membagi Kelebihan Debit Yang Masuk Kebanyakan Ada Ciliung Jadi Bisa Terbagi Ke Kali Ciliung Lama Jadi Memang Ada Pemancangan Kalau Sepertinya Mancang Di Tengah Kali Namun Tidak Sampai Ke Atas Nanti Ini Ada Sebentar Sungai Yang Mana Ini Adalah Konsep Terapan Kawasan Nah Ini Kita Akan Melakukan Galian Alur Yang Cukup Cukup Pasa Untuk Menggali Alur Kali Karena Yang Ada Di Lapangan Adalah Dengan Pasangan Batu Baru Bisa Digali Kebawah Jadi Galian Alur Dilakukan 2 meter Sampai Dengan 0,5 meter Di Arah Hilir Nah Ini Seperti Ini Nanti Baru Digali Alurnya Lanjut Nah Progres saat Ini Baru 15,8 Terkait Dengan Kendala Di Lapangan Kontrak Mulai 2012 Agustus 2012 Lanjut Nah Ini Di Di Bantaran Baru Ke Atas Lanjut Atau Mungkin Terus 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 Mimpi Jadi Kita Mimpi Seperti Di Bahwa Seperti Di Korea Ini Jadi Bagaimana Masyarakat Bisa Mendekat Ke Air Jadi Ini Bisa Sebagai Sebagai Apa Namanya Tepat Rekreasi Tinggal Airnya Seja Tinggal Dijernihkan Sehingga Masyarakat Bisa Turun Kali Jadi Kali Sebagai Apa Zona Kenyamanan Zona Kenyamanan Masyarakat Atau Sebagai Public Space Seperti Ini Jadi Kenapa Panjangnya Dibikin Tengah Kali Jadi Ini Ini Bisa Begitu Ini Kita Merencanakan Merencanakan Ini Adalah Tempat Tempat Tentu Yang Memang Ada Memungkinkan Ini Kita Buatkan Sebagai Apa Plaza Atau Plaza Atau Cama Sebagai Panggung Ini Sudah Dikerjakan Di Semarang Kita Sudah Buat Di Semarang Di Kaligarang Nanti Awal Juni Acara Punca Hari Juni Akan Di Semarang Ini Semarang Ini Semarang Semarang Sudah Kita Buat Semarang Jadi Kenapa Jakarta Kau Tiga Belum Ada Semarang Ini Harap Ya Kita Sama Sama Nanti Kalau Bapak Sebagai Bagus Siapa Dulu Zaman Pak Pak Hoh Dan Pak Ruli Ini Terata Kali-kali Di Jakarta Ini Mungkin Dari DKI Acara Hari Dengar Di Awal Juni Air Pasang Sampai Mana Air Pasang Sampai Sampai Bajir Terendam Sampai 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 Kepalik Kepalik Nah ini juga sama, nanti ini kita banjir disini Banjir disini, ah ini banjirnya Tapi ini kalau pas dia banjir ini ada bisa jadi untuk jalan lebih spis Lanjut Nah ini tadi ada dua lokasi, ini kemungkinan di belakang Taman Ismail Bezuki dan juga di Tugu Tani ya Tugu Tani kemungkinan juga seperti itu Tadi ada ini di belakang Taman Ismail Bezuki, bisa sebagai nanti panggung tepi kali ya Tapi nanti mungkin mohon kerjasama dengan tim kita nanti ya Panggung tepi yang kali untuk apa namanya Teman-teman dari seni itu beresprisi disitu, saya kira ini baik sekali Lanjut Nah namun demikian kita kembali ke alam nyata Pak Bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di 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 pinggir kali ya banyak bangunan-bangunan yang baik permanen dan yang tidak permainnya di pinggir kali yang peruntungan berjalan inspeksi dan apa namanya bantaran ada bangunan kedua labilnya tebing existing kirim kanan sungai kanan sungai sehingga pada waktu pekerjaan juga banyak onsor tapi ini enggak masalah nanti setelah kita perkuat bisa kita tangani dan ketiga nah ini mungkin agak agak anu juga agak bermasalah juga adanya pasitas umum mbak jadi ada masjid gereja WC yang umum dikirimkan sungai jadi kemarin pada waktu kita nyusul kali itu kita lihat bagaimana di Jakarta di pusat kota Pak itu masih ada apa namanya yang langsung nyempung kekali Pak jadi dari kloset dikasih mungkin kali jadi di pinggir itu ada warna-warna ini yang saya wajib di tengah kota ini saya tidak terbayang kalau masih ada seperti itu ini kemarinnya jadi kita dengan Pak Paldinas ini Pak ini mungkin Bapak juga banyak pertanyaan dari kami juga Pak dari wartawan dari apa televisi di luar kabar NSM juga kenapa lu macam ditengah kali tapi karena belum mengerti konsepnya Pak setelah kita jelaskan Oh ya seperti itu jadi mereka mengerti Pak lanjut nah ini Pak ini ini yang dibikin lagi Pak dibikin-bikin kali ini lanjut Pak ini Pak ini yang lanjut kondisi sekarang Pak ini Pak ini yang yang ada visi umumnya ini ya ah ini nih jadi sebetulnya visi umum langsung ada kloset di dalam dari tadi ada kloset ya Pak tapi langsung umum langsung garis titengnya tapi yang mancing banyak Pak garing-garing goreng enak terus 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 ini semua potong-potongnya ke data-data data ini olah ada juga sayangnya ada kantor teman-teman ini kalau tidak dipanjang nih ini sudah seperti ini Pak jadi memang harus berkuat pesatnya jadi tahun kemudian penguasaan jalan inspeksi juga tinggal sedikit dikuasai ini Pak dikuasai oleh apa namanya ada penengah-penengah perdagangnya aja Hai aneh si kerja kerja ini ada besi umum di yang di keramat Pak dekat yang di lalu lanjut nanti datangnya Pak daftar fasilitas sepanjang kali Cedeung ini ada 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 mungkin kelihatan lebih di 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 buku bapak mungkin itu ada rumah permanen ada kecil juga 70 box sampah 16 tenang permanen 10 gereja 1 dan sebagainya ini mungkin nanti mohon arah bapak untuk bantuan sehingga perdagangnya bisa dilaksanakan Pak terima kasih Pak Pak ini Pak Bapak hubungi Pak kadis perumahan kalau yang tidak permanen ini kan cuma 70 nih 70 kan Pak tidak permanen yang permanen nah ini kan semua tidak ada surat siapkan rumah susun buat mereka aja bongkar itu caranya Pak kalau nggak tahu cara kata si PU PU udah tahu kan itu lagi beresin utaranya ini memang ini terlalu cepat kita lagi beresin utara katanya kami hilir semua muara di utara kalau utara bisa beres wadu-wadu bisa beres sunter marunda kita naik atas nih lalu kita main di barat di pusat di timur kita boleh naik ini yang penting sekarang orang harus tahu dulu kita kirim pesan tidak ada ganti untung dalam arti uang tapi nasib anda lebih baik kalau anda mau jujur mau kerja kelas pasti dan tugas kami untuk itu itu yang perlu disampaikan pesan itu Pak jadi saya kira yang namanya MCK yang musola mau gereja mau kantor pemerintah kirim surat saja kalau mereka terletak jalan inspeksi harus bongkar dia nggak boleh curi tambahan lahan mau yang hotel mau yang turbin mau apa dia harus geser ya selamanya kan kantor-kantor semua lihat sungai kan ada inspeksi 7,5 meter lihat kosong pagarnya kita seat pile dia pas di atas seat pile kita Pak dia bikin temboknya Pak nggak usah buat fondasi nah ternyata begitu nah itu harus bongkar Pak kirim surat kasih tahu mereka bahwa anda melanggar kami mau bongkar nah tapi saya tidak menjamin Bapak tahun ini bisa jalan Pak jujur aja Pak karena kami kejar rumah susun baru mulai mau bangun itu bulan ini nih dan mau buat ada yang di Marunda Marunda yang banyak nah kita baru mau mulai bangun sekarang Pak jadi prinsip Pak Gubernur sangat sederhana kita ingin membongkar rumah orang itu orang harus dapat rumah gajahnya yang sewa di Jakarta kami selidiki rata-rata tinggal disini tuh orang yang nyewa sebetulnya yang asli tinggal disitu betul Pak Pak paling 20-30% saya kira yang 20 mungkin rata-rata yang asli tinggal disitu bertahun-tahun berapa turunan gitu Pak tapi yang lain ini sewa itu juga yang membuat sebab urbanisasi itu tidak perlu ada operasi justisi selama tidak ada kawasan kumuh orang yang datang dari luar kota tuh harus tinggal di rumah saudaranya atau kenalannya kalau dia tidak diperlukan tidak menghasilkan uang pasti dia akan di kirim pulang kampung dia gak bisa sewa gak bisa ngais-ngais nah sama seperti turis kita ingin turis datang kenapa? karena dia punya uang uangnya habis dia pulang sendiri itu bedanya turis saja kayak urbanisasinya dia datang sekarang dia gak ada nasib dia tinggal nah ini yang mau kita bereskannya jadi selama kumuh makanya lurah camat penting nih Pak kasih kuat saya temukan banyak oknum RTRW lurah yang memalakin parkir-parkir di tanah-tanah kita termasuk tempat dagang PKL itu semua tuh oknum RTRW atau lurah yang main itu makanya terjadi seperti ini ya kita tidak tahu hasil lelang ini bagus atau tidak kalau tidak bagus kita mau buka untuk PNS seluruh Jabodetabekjur masuk kurangin aja lah PNS DKI jadi parasit buat apa kita jujur aja udah kita kasih kesempatan 6 bulan semua orang dalam sekda semua orang dalam kalau tidak kita akan silahkan aja kita minta orang luar masuk kasih banyak orang jujur yang mau kerja di DKI jadi jujur aja sih kita belak-belakan ini karena kami juga tidak ada kami ini istri bahasa ini gak ada yang rugi kami ini kapan ketendang dari sini tidak ada yang rugi udah tidak ada yang rugi lagi kita masuk sini nih jadi tidak ada lagi kita pikirin apanya kita akan fight habis aja udah jadi prinsip Pak Gubernur fight habis udah kita gak mau lagi gak ada pilihan lagi udah nih nah jadi itu Pak tolong Bapak datangin mana yang kena jalan inspeksi sama PU sama terasa bantuk dari tata ruang bantuk kasih tau anda langgar mungkin ada dari Bapak baik mohon izin Bapak Maghub jadi ini pernah kita rapatkan di kantor wali kota pusat Pak jadi berkaitan ada surat dari Balai Besar dan kementerian PU minta permohonan bantuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan ini kami sudah upaya rapat Pak dan saya sendiri juga cukup kaget waktu itu sebetulnya saya mimpin ada adik kita yang hadir dari PU bahwa kami di tingkat kota tidak pernah dikasih pemberitahuan ini ternyata setelah dalam forum rapat itu ternyata dari PU itu menyampaikan kelurah-lurah langsung Pak setelah ada permasalahan pelaksanaan fisik itu ada permasalahan mungkin dari PU bersurat ke wali kota dan kita upayakan ya waktu itu saya termasuk agak dipukul dengan lurah kasarnya lurah dan kita tahu oleh PU koordinasi dengan PU ternyata lurah sendiri tidak melaporkan ke kita Pak ke wali kota bahkan camat pun tidak dilapori jadi waktu itu sampai sempat ada camat yang marah juga jadi waktu itu saya berusul usul kepada yang dari kementerian PU tolong karena ini penyangkut ada gereja ada mungkin yang tadi mohon maaf yang WC dan sebagainya bisa kita bunga kalau yang ada gereja dan sebagainya ini kan kita cukup sensitif ya Pak ya gereja masjid sensitif waktu itu saya tolong dari kementerian PU tolong sampaikan kepimpinan kalau bisa disiapkan biaya untuk bongkar itu nanti akan didantani lagi kan karena memang akan di lokasi itu yang ex gereja atau ex masjid itu kan akan digunakan alat untuk masang itu Pak akan terkena itu kan nah itu waktu itu kita minta jawaban itu dan kami berharap sendiri dari PU jawabnya ini kan kemenangan dari BMP DKI kita sendiri mohon maaf Pak buta ini sampai di sini ini kan tidak tahu Dinas PU mengalokasikan anggaran itu juga saya tanya ke Sudin PU saya tidak ini kan untuk itu saya mohon penutup dari Bapak ini Pak kami perintah Bapak yang terakhir ini tadi kalau memang harus kami sampaikan nanti akan sampaikan tapi kalau ada kebijakan lain ya mohon penutup dari Bapak itu saja Pak mohon penutup dari Bapak ya mungkin mohon maaf Pak kami sebelum mulai pekerjaan tentu harus ulunduan dulu Pak ke Pak dari Mulai Gubernur Wali Kota Jambat Nurah itu suratnya sudah Agustus 2012 Pak ada surat surat dari Kepala Balai ke Pak Gubernur Wali Kota Jambat Nurah mungkin cuman memang di lapangan teman-teman langsung bergerak dulu di lapangan dengan tingkat nurah RTRW pak iya karena memang belum waktu itu belum dikontum ke masalah-masalah yang ada kami harap bahwa tidak harus kita kontrak masih sampai dengan 2014 jadi masih ada waktu untuk untuk apa namanya peniapan-peniapan ini Pak kalau mau dipercepat selesai tahunnya bagus Pak ya mungkin suratnya ya saya sih maunya cepat Pak tergantung Pak wali kota deketin saja Pak tadi makanya dinas rata ruang bantu terasanya seperti apa jadi tidak ada lagi nego nego bagi untung bagi untung tidak ada itu Pak kalau ada seperti itu semua jadi berani yang penting sekarang mau tinggal dimana KPK saja ngusir orang di lahan dia kita yang ngurusin Pak ini KPK sama aja ke selatan kan nah hanya rumahnya ini kita masih pikirkan kalau gereja masjid MJK tadi Pak di foto-foto tadi Pak bongkar aja Pak kalau MJK-MJK itu Pak harus dibongkar jadi gini aja bagian dari PU pusat ini barai besar ya yang bisa dikerjakan kerjakan Pak yang MJK-MJK ini semua kita harus kerjain aja Pak yang punya sertifikat tidak mau sesuai harga konsinyasi setelah ada harga appraiser yang tidak ada surat ya kita kerjain ya pada tipat aja Pak dan jujur aja biasanya orang-orang seperti itu dia lebih pinter survive Pak kita udah pernah ketemu kasus 67 tahun kasih rusun dia jual 45 juta tapi dia tanya Bapak kan nanti tidak punya rumah lagi beliau jawabnya sederhana juga dari saya lahir sampai tua saya tinggirnya di emperen-emperen tidak jelas saya balik lagi biasa Pak dan sekarang saya punya uang 45 juta itu bedanya makanya rumah susun di DKI hampir semua dikuasai dari orang yang mampu di Kapukmuara itu isi itu orang dari bagan bos-bos ikan semua mau Indovision AC semua dan jual beli udah 90 juta misal 50 juta karena itu tadi kita tidak ketat DKI mau bangun 1 juta rumah pun tidak bisa beres nah kita bilang survive-nya mereka mereka bisa jalan Pak Pak yang datang ribut-ribut demo diterima Pak Gubernur Pak Gubernur Pak yang suruh terima saya lagi nah saya tinggal tawarkan saja tanda mau tinggal dimana punya kerjaan apa ya kita kan tawarkan seperti itu bisa Pak ya di lapangan bisa ukur di lapangan ini penting nih jadi sekali lagi Pak kita kalau DKI tidak ketat Pak monas balai kota di jarah Pak saya pun mau jarah juga Pak lumayan bagi hasil Pak saya orang kampung dudukin monas kalau bagi lumayan juga tuh mesti bagi-bagi dua bagi berapa dari mana asalnya gitu loh aturannya dari mana itu bank dunia yang ngajarin kita Pak ganti untung-ganti untung negara mana pernah ngajarin kita kasih lengkap rumah susun terus yang bank dunia gimana Pak ada komentar macam-macam itu tolak aja Pak DKI pakai duit DKI ya Pak kita ini aja Pak saya pikir bukan kita mau ngasuk-ngasuk Bapak di pusat negara manapun bank dunia manapun tidak boleh mendiktik kita untuk ngatur-ngatur yang gak betul kita lebih baik memang kita terbiasa berantakan pusing amat saya udah nantang mereka anda embalgo kami embalgo aja Indonesia bisa hidup tanpa bantuan dunia paling kita gak pakai mobil embalgo aja ya dulu juga naik perahu layar gitu emang negara lain sama mau ikut kemu embalgo ngomongnya juga sama kayak PAM Swiss Swiss yang Perancis saya bilang kamu gak usah tunggu saya suh anda mana ada kontrak kami selesai kami bayar anda 10 triliun kami berhenti kami kena 20 triliun anda jual sama orang 1,5 triliun boleh kami beli tidak boleh mau gak tau caranya saya bilang saya rampok perusahaan anda kamu kirim aja tuh pasukan Amerika sekutu mau kirim kesini kamu mau perang sama saya saya rampok aja perusahaan anda nah kamu suh aja udah kamu menang kamu bisa ekskusi ini gak usah takut pak kita bukan tidak menghargai dunia kita hargain tapi jangan takut tidak ada istilah-istilah kurang ajar kayak begitu saya terang-terangan pak pulang kampung sana pulang kampung aja saya rampok perusahaan kamu saya nasionalisasi semua ini sama kayak minyak kan bagi hasil dia bawa istri muda naik pesawat cas ke kita juga biayanya kan pesawat begitu keren-keren naik pesawat eksekutif kan perusahaan minyak kan kalau saya saya jarang semua saya rampok pasabolo mau perang-perang aja itu ketelaluan sistem kita kita dibuat miskin setengah mati orang miskin diadu domba terus dipandu di provokasi seolah-olah kita ini menekan menjolimi mereka tapi yang terjadi tuh ada sekelompok orang memanfaatkan orang yang kurang beruntung ini untuk jadi kaya coba ya bapak lihat itu rumahnya bapak kaget pak saya kira disini ada bapak-bapak ibu-ibu yang rumahnya masih belum pakai kerangka baja ringan belum kan masih ada yang pakai kayu saya kira rumahnya masih pakai seng ada yang ini kerangka baja ringan atapnya pun pakai yang baja di waduk siwain mati aja gue ini nih santa pak kita fotonya semua rumahnya dua lantai tiga lantai pakai kerangka baja ringan atapnya jadi orang miskin sama orang kaya tapi yang digerakkan ini nah kalau yang kayak gini mesti diberesin pak jujur saja pak yang tinggal disini pak memang mereka itu kasihan mau usaha tidak ada modal pasar jaya murah hanya 500 rupiah per meter per sepertiga hari tapi disuruh bayarnya 20 tahun di muka tidak sanggup orang mal juga murah hanya 12 ribu per meter per hari pakai AC jadi bayarnya 2 tahun di muka nah jadi penegang kaki lima juga berat kalau gak punya 40 ribu per hari untuk bayar upeti berarti dia bayar 300 ribu per meter tidak bisa juga nah tugas ini tugas kita sediakan pasar saya minta pak wali kota seiko semua beli tanah siapa mau jual rumah pak yang dekat PKL banyak kasih tau kita SK Gubernung kita beli supaya kita bisa ciptakan pedagang-pedagang ini dia punya nasib dia dagang disitu cicil harian kita kasih dia modal bisa anak sekolah kita sekolahin dia mau tinggal rumah lain kita kasih tidak punya pekerjaan kita latih itu tugas kita baru dia bisa perubah nasib tapi ada sebagian orang manfaatin ini dapat untuk pak bapak gusur sini pak nanti dia buka-buka dia pasang lagi di ujung sungai tahun depan ketemu dia lagi pak ketemu lagi saya sudah kasus angke kan 700 ribu marah-marah nangis-nangis saya sengaja bikin trik sedikit sama dia mau rumah? ya dia pikir rumah susun dia senang dapat rumah susun pasti jual lagi saya taruh di Yayasan Buda seci punya rumah susun kok rumah susun seci lebih bagus kok mau? gak enak tinggal sana gak sampai seminggu kabur kalau itu dicek lagi 22 orang pernah dapat rumah susun ini memang permainan Jakarta begitu dapat rumah susun nanti pindah lagi disewain rumah susunnya dia tinggal lagi digubuk derita usia lagi dapat rumah susun lagi jual lagi dapat kerohiman pindah lagi di depan kayak begitu kerjanya pak di DKI ini pak bawa orang dua terat dari serang misalnya dari pantai gelang misalnya gitu datang buk 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 langsung tinggal terus ada oknum lagi bikinin KTP lagi mati aja KTP yang muncul lagi pak ada kakaknya lagi itu yang terjadi di kita puter-puter semua uangnya seperti itu PU juga senang yang punya ada duit ganti rugi ganti rugi pembebasan lahan jadi makin ke depan jadi makin ke depan tidak ada lagi bang bebasan yang ada kita mau beli lahan bikin rumah susun sebanyak mungkin pak jadi Jakarta Pusat pak siapapun mau jual tanah pak gak bagi ada tanah yang sertifikat didudukin orang lain BPN juga ibu-ibu kalau ada sertifikat yang didudukin orang kasih tau pemiliknya kamu jual ke orang tidak laku nih jual ke DKI saja nah DKI 60% bikin rumah susun 40% doang dibukain jadi semua kawasan kumu yang bersertifikat kasih tau kami agar asal harganya dibawa NGOP dan NGOP kami beli kita bangunkan jadi kawasan kumu hilang ya pak sekali lagi saya tidak yakin selesai pak satu tahun pak karena paling cepat kami bangun rumah susun itu satu tahun kita lagi kejar itu pun pakai swasta kalau pakai kita gak selesai satu setengah dua tahun kita mau satu tahun selesai nah saya masih punya jatah beberapa karena ada beberapa rumah susun kita mau usir-usirin orang banyak orang dapat sewain kita mau usir kita mau jarah kembali semua rusun di DKI yang jual beli yang nyewakan kita mau rampok kembali udah koknya kita ini yang rampok kita rampok balik nanti kita bisa baru ini ya bisa pak kalau bapak gak tau caranya pak saya ada orangnya pak kayak gitu pak kayak sama pak Rodi orang PU kita kalau jujur pak ya kalau disini pak ya kita mesti P PG kata polisi pak pura-pura gila pak kalau terlalu waras kita gila beneran pak kalau kita hadapin orang gila semua juga yang hadapin ini masih pura-pura gila ya masih cari satwa PP yang agak-agak gila juga gitu kan gendeng-gendeng gitu kalau terlalu waras susah kalau waras kita takut takut kita eh kemarin pak gubernur sudah beres di waduk puluh itu wah semua keluarga saya takut saya juga pikir saya juga takut kalau pikir-pikir di balik tembok rumah saya apa gak celaka di balik tembok waduh saya bilang kenapa mesti beres karena saya kata pak gubernur kalau waduk puluh tidak beres istana bayang-bayang banjir ini kunci semua disitu mana ada satu kecamatan sampai 12 ribu orang tinggal di kawasan waduk ya salah pemerintah pusat bikin perabuhan samudera perabuhan nizam jaman 1.500 kapal mendarat 300 hektare pengolahan ikan tidak ada rumah di balik situ pantai mutiara muara karan peluit dan mahal-mahal mau tinggal dimana orang-orang laut itu ya di waduk peluit dibiarkan berkembang biak seperti itu di sebelah kanan nah sekarang suruh tertipkan saya tetangga sama mereka sudah berapa tahun 84 saya tinggal di daerah sana saya kalau pilih saya tidak mau ngapain emang saya pikirin saya jadi wakil gubernur juga syukur-syukur kontrak 5 tahun diperpanjang 10 tahun kalau di demo turun gak sampai setahun bisa-bisa saya ini kan gak jelas kan ini kan jabatan politis ngapain saya ribut saya tinggal tenang aman damai di rumah saya tetangga mau kamu kumuh gak apa-apa orang rumah saya tidak hadap dia kumuh kok rumah saya hadapnya liatnya ke laut ke taman emang saya pikirin nyali kumuh kalau mau pikir lebih pendek kita gak bisa ini tugas negara kita tidak ada pilihan ya segala risiko ya saya harus tangguh dia ada pilihan ya mari lewat situ lagi mau ngebung saya lagi semua nyari mobil saya tau gak nih? iya mau tau mobil saya paling gampang kalau ada mobil pengawal di depan udah belakang udah masih mobil saya depan lewat pelan-pelan lagi semua liatin mobil lagi iya gak tidak ada pilihan kalau kita mau disumpah jabatan ya harus terima pak ya jadi sekali lagi jangan tersusat tugasnya pak biar hotel juga dikirimin surat pak kalau kita bisa bongkar hotel yang nyolong lebih top itu pak pak bubunya lebih suka gak? jadi orang yang susah dia akan merasa kita ini tidak pilih kasih nanti kita adil nah saya baru tidak dikepung lagi ketika bos yang taruh alat berat 2 hektare kita singkirin juga budangnya semua bongkar iklan bos besar juga bongkar kantor polisi juga kebong kita bongkar jadi yang layak bawah nih oh bener tapi kalau yang tadi kami disumpah serapa tuh di bongkar bapak sodet langsung potong lurus gak lama tau tau jadi mal tambahan 4,7 hektare mati dia tuh mereka masih bilang ini gubernur wakil gubernur dapat gak tau berapa triliun itu lumayan pak 1 triliun deposito bapak tau berapa duit setiap bulan gak? kira-kira 5,2 miliar setiap bulan kalau bapak di deposito 1 triliun itu kira-kira 5,2 miliar setiap bulan siapa yang tidak tergoda uang 1 triliun di Jakarta jadi gubernur wakil gubernur mau cek 1 triliun tuh gampang banget pak cuma gara-gara SPPT model gini pak model KLB, KLB begini nyolong-nyolong gampang sekali dapet 1 triliun itu ngapain kita cari musuh sama orang susah orang susah nekat tusuk kita repot lagi jalan-jalan dia gak micir kan masuk penjara dan dia tak makan 3 kali lengkap terlalu berisiko pak ngapain kita lakuin kayak gitu jadi tidak ada pilihan kalau mau rubah Jakarta kalau ini tidak mau ketat selamanya Jakarta seperti ini kita bukan diktator bukan membunuh orang tapi ini prinsip jadi itu tuh mbak ya udah main hitung-hitung kan ya gak usah 1 triliun enggak 100 miliar itu lumayan ya dong 520 juta kan lumayan di bulan 100 miliar mah gampang ke Pak PU bisa dapet kalau kerja 2 tahun 5 tahun masih muda lah gitu iya ke Pak PU bisa punya 100 miliar kalau dia agak gendeng dapet itu bisa dapet kalau cuma 10 miliar mah merem 10 miliar 10 miliar juga lumayan 50 juta lebih 20 miliar nah itu persoalan kita hari ini ya kan saya kira itu pak ya kita mohon maaf tergantung call-nya sih saja pak terus kalau ada masalah apa-apa ibu tinggal datang aja ke lantai 2 saya setengah 8 sudah disini pagi jadi kata-kata kalau mau ketemu saya paling enak itu pagi setengah 8 kurang kalau saya tidak macar saya 725-720 sudah sampai nah itu kalau yang mau lebih longgar bapak ibu nggak mau bangun terlalu pagi maghrib maghrib tidak ada rapat itu pasti otomatis itu jadi menjelang maghrib itu baterainya udah mulai loyo semua nah tapi sih tidak ada rapat saya pun mesti cas lagi tuh mesti makan lagi baru saya bisa tanda tangan sampai jam 8 malam atau jam 9 nah jadi kalau saya sampai keluar rapat di luar pun saya berangkat disini jam 7 jadi temuin saya bisa datang setengah 6 jam 6 kalau datang hanya 45 orang bisa sambil makan malam kita sambil makan jadi laporan jadi ada kesulitan langsung aja pak tidak perlu tunggu ada rapat-rapat seperti ini jadi dari wali kota dari P2T langsung saja kalau SMS agak kelamaan kalau datang sini saja pagi-pagi saya pasti kalau tidak ada apa-apa setengah 8 pasti sampai jadi kemarin ada ibu saya sakit saya masih mampir ke rumah sakit apa ya 7 lewat 3 5 lah saya sampaikan pasti saya ada disini ya Sabtu Minggu pun boleh ganggu saya mau dapet di rumah pun boleh saya cuma minta Sabtu itu dari jam sampai jam 10 pagi kalau misalnya jangan ganggu saya kalau terlalu jam 9 pagi sama minggu aja sampai agak siang sedikit nah udah itu selebihnya boleh sampai malam kita udah kepalang tanggung Jakarta itu udah istighfar tadi pak ini masalah saya bener nggak salah nggak salah katanya saya taunya alhamdulillah itu salah nggak mula alhamdulillah ini astagfirullah nih saya kira itu aja ya kita bisa selesaikan cepat terima kasih tahun ini tahun ini mau tambah kalau bisa seribu unit udah 695 unit gaji 1,6 itu kan benar-benar nggak bisa diubah sesuai kontrak kita tunggu BPKP kalau soal itu BPKP tapi untuk kontrak yang baru semua 2,3,5 tapi kan kita bisa pindah kalau itu udah lelang yang sekarang sopir-soppir yang 1,6 mau pindah nggak kira-kira pasti pindah kira-kira soal biang lelah kemarin itu antara biang lelah dan JMT katanya kan mereka kan buruk tuh kualitasnya tapi masih dikasih proyek pak itu gimana tuh itu tadi saya bilang kalau kalian memburuk memburuk tuh karena apa busnya itu udah 5 tahun di showroom kasus lama tuh ada bus yang rusak juga tapi buktinya biang lelah di koridor yang lain kan bagus yang bermasalah di koridor berapa? yang lama punya karena itu busnya sudah lama waktu mereka terima baru tapi sudah di showroomnya 5 tahun katanya nah ini kita catat semua kita lagi inventarisasi masalahnya masih diisi dulu bukang bayat nggak apa nanti? boleh saja bukti yang baru aja oke selama kita check out makasih pak lelang jabatan itu sebenarnya sudah ada nggak sih aturan ujian susulan yang rencananya baru ini? itu kan cuma perlu kita bikin sebetulnya yang penting jabatan itu ditentukan dari baper jakat ini hanya satu proses saja nanti kan masukin ke baper jakat perlu kita tentukan misalnya nih kemarin kan tidak banyak